Huruf R bagi beberapa orang Indonesia adalah sebuah kutukan Karena bagi mereka huruf R susah banget untuk disebut Kondisi ini disebut sebagai cadel Tapi kita mungkin masih banyak yang bingung Sebetulnya orang bisa cadel karena penyakit takdir ilahi atau apa Untuk itu yuk telusuri seluk beluk cadel seperti yang ditanyakan oleh Ipul Putra ini Jadi menurut dunia kedokteran Cadel adalah kondisi saat kita gak mampu mengucapkan atau membunyikan huruf tertentu Jadi bukan cuma saat kita gak bisa ngomong R Tapi juga huruf konsonan lainnya Kayak cadel versi Amerika Serikat yang biasanya susah ngomong huruf S atau Z Penyebab cadel kemungkinannya bisa macem-macem Kita bisa cadel jika ada masalah dengan alat ucap kita Seperti pita suara, gigi, lidah, dan bibir Misalnya saat membran di bawah lidah kita kepanjangan Atau kependekan sehingga lidah bakal jadi susah bergetar dan bersilat dengan baik Atau jika ukuran lidah kita terlalu gede dari yang seharusnya Termasuk juga kalau gigi kita ompong-ompong karena mungkin sering males buat sikat gigi Tapi kita semua mungkin pernah cadel waktu masih kecil Padahal alat ucap kita baik-baik aja Hal ini cukup wajar karena anak-anak memang belum cukup umur buat belajar bicara seperti orang dewasa Tapi kalau cadel yang begini terus dibiarkan, lama-lama bisa jadi kebiasaan Akhirnya kita bisa terus cadel sampai dewasa Padahal yang namanya kebiasaan susah banget kan ilangnya Tapi sekarang kita jadi tau Kalau cadel ternyata banyak jenis dan penyebabnya Tapi kalau kamu cadel, dunia belum berakhir Banyak orang terkenal yang tetap pede meskipun cadel Dan seperti biasa, terima kasih Hi, thanks for stopping by our video Don't forget to comment, like, and subscribe Sub indo by broth3rmax